Presiden Jokowi Dodo memprediksi turis Tiongkok akan rame-rame datang ke Indonesia di Februari 2023. Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi kawasan wisata Bunaken. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sudah membuka pintu masuk bagi turis asing termasuk dari Tiongkok. Di Februari 2023 diperkirakan turis Tiongkok akan ramai mengunjungi Manado, Sulawesi Utara. Hal ini membuat pemerintah memperbaiki infrastruktur di Manado. Saat ini sudah ada 50 homestay yang disiapkan untuk mengakomodasi para turis asing. Kita membuka untuk turis semua negara tanpa kecuali termasuk dari China, dari Tiongkok. Silahkan dan saya melihat di awal bulan Februari ini akan berbondong-bondong, rame, turis dari Tiongkok akan masuk ke Manado, masuk ke Sulawesi Utara, kembali. Terima kasih. Terima kasih.